Saudara, Anda masih bersama kami dalam Bengkulu hari ini. Kasus demam berdarah DENJI di wilayah Kebupaten Bengkulu Utara mengalami siklus peningkatan kasus sejak awal tahun 2022. Tercatat hingga Maret, terdapat 18 kasus DBD yang mayoritas penderita merupakan orang dewasa. Disebabkan karena perubahan cuaca ekstrim yang terjadi sejak awal tahun 2022, Dinas Kesehatan Bengkulu Utara mencatat sudah ada 18 kasus demam berdarah DENJI atau DBD hingga saat ini. Dari 18 kasus tersebut, mayoritas penderita adalah orang dewasa dan belum ada konfirmasi orang yang meninggal akibat DBD. Kabit P2P Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Ujang Ismail mengatakan 15 kasus terdapat pada bulan Januari dan Februari. Sedangkan di bulan Maret, terdapat 3 kasus di wilayah kecamatan ketahun. Semua laporan kasus DBD dari Puskesmas telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penyemprotan fogging di sekitar lokasi orang penderita DBD. Ujang juga mengklaim ketersediaan alat dan bahan fogging tersedia aman di kantor Dinas Kesehatan. Catatan kita ada 18 kasus ya di 2022 ini, 3 bulan ini. Artinya rata-rata hanya 1-2 per minggu. Terakhir kita lesanakan di masyarakat Karangpulau dan Dimpet. Kita lesanakan fogging di sana. Ini mayoritas penderitanya ini anak-anak atau dewasa itu? Rata-rata dewasa. Cuman ada juga anak-anak. Ada juga per persen 1-2 kasus itu anak-anak. Ditambahkan Ujang, untuk bubuk abate saat ini telah disediakan di masing-masing Puskesmas di setiap kecamatan. Namun tidak untuk dijual belikan atau diserahkan ke masyarakat secara masal. Karena akan diberikan secara gratis di lokasi sekitar tempat adanya temuan kasus DBD. Dari Kabupaten Bengkola Utara, Aisyah Dini melaporkan.